Berawal dari kekhawatiran pelaku kesenian di kota Salatiga terlena dengan karya perupa daerah lain daripada membuat karya. Puluhan seniman muda asal kota Hati Beriman selama dua hari yaitu Sabtu dan Minggu ini menggelar pameran dengan tema besar Balung Enom di Wit Art Space Jalan Suropati, Togaten, Kecamatan Sidomukti, kota Salatiga. Seniman yang mayoritas mereka adalah seniman muda baik dari kalangan mahasiswa dan pelaku seni asal kota Salatiga, mengaplikasikan ide goresan lukisan baik dari seni lukis menggunakan tangan seperti lukis dengan cat minyak, stencil, drawing, hingga seni grafis dan digital printing. Salah satu koordinator pameran menjelaskan, total ada 23 perupa yang terlibat dalam pameran kali ini. Ada pun ide awal pameran ini digagas dari mereka yang terdiri dari anak-anak muda dari beragam latar dan karya untuk saling mengapresiasi. Dan Wit Art Space sendiri merupakan ruangan yang diperuntukkan khusus bagi seniman atau penikmat kesenian asal Salatiga pamer karya. Sesuai tema yang diangkat, pada pameran kali ini tidak menyuguhkan karya tertentu, melainkan sebagai upaya merangsang para pelaku seni dari kalangan anak muda agar berani unjuk gigi. Widianta Rante Balik, salah satu koordinator acara, mengatakan, sejauh ini para seniman muda cenderung meniru karya dari idola seniman di kota besar dibandingkan memamerkan karya sendiri. Di sini ia mencoba menyampaikan kepada para pengunjung, rata-rata di antara mereka lebih sering menjadi penikmat. Karena itu, lewat pameran yang ada sekarang adalah ikhtiar, supaya para perubah terbiasa berbicara di depan publik. Tidak hanya berkarya saja, tapi juga mampu menjelaskan maksud dari karya itu sendiri. Di sini kita bisa lihat maksudnya kreativitas dari teman-teman sendiri, terutama yang di Salatiga, bisa menghasilkan karya-karya yang bisa dibilang bagus. Ya mungkin bedanya karena konsep kali ini ya mas, yang pernah saya, saya yang sering ke sini ya mas, ya sering ketika ada acara ke sini. Kalau yang kali ini kan bedanya mungkin dari uat sendiri, mengangkatnya kan dari teman-teman anak muda, generasi muda di Salatiga kan, balung nom, mengangkat bagaimana mereka bisa menduktikan bahwa kreativitas anak muda di Salatiga itu ada. Sebenarnya kalau ide awalnya kenapa balung nom, jadi kita pemuda di Salatiga mencoba untuk merubah kebezaan kita yang lebih suka memilih, menikmati karya orang-orang lain di kota besar, sementara kita sendiri belum memulai untuk berkarya. Di situ kami tekankan untuk lebih bersaya diri kepada karya kita masing-masing, jadi di pengarahan ini kita bebas untuk membuat karya. Nah outputnya itu kita lakukan, kita latih dengan cara gerbe galeri tadi. Ada yang menggunakan teknik stensil, ada yang drawing, ada yang lukis dengan cat minyak, ada yang grafis, ada yang digital print, pokoknya macam-macam. Harapannya dengan adanya pameran balung nom di WITMAR SPACE ini, lebih memicu untuk pemuda-pemuda di luar sana yang berada di kota-kota kecil untuk lebih percaya akan karyanya masing-masing dan tidak terlalu mengidolakan orang lain yang berada di kota besar. Pada kesempatan tersebut, selain menampilkan sejumlah karya serni yang dipajang untuk dapat diunikmati pengunjung juga diadakan pelatihan. Kemudian sajian penampilan hiburan dari sejumlah seniman. Dari Salatiga, Ishartoko melaporkan.